Intro Imam Hussein telah kehilangan hampir semua sahabatnya dan musuh bersiap menyerang tenda Tetapi mereka tetap tidak berani mendekat karena Abbas pembawa panji Imam Hussein menjaga dan mengawasi perkemahan Imam Di perkemahan Imam persediaan air sudah tidak lagi tersisa dan anak-anak menangis karena kehausan dan meminta air Pada saat ini Abbas meminta izin kepada saudaranya pergi ke medan pertempuran untuk berperan Imam Hussein AS berkata kepadanya Saudaraku, engkau adalah simbol kekuatan tentaraku Jika engkau meninggalkan kami, komunitas kami akan terpecah Jika engkau berkehendak pergi cobalah bawakan sedikit air untuk anak-anak ini Pada saat itu Abbas AS mendengar suara gemuruh anak-anak yang menangis karena kehausan yang luar biasa dan mereka tidak memiliki kekuatan lagi Dengan melihat pemandangan ini ia bersegera menaiki kudanya dan berangkat menuju sungai Purot untuk mengisi girbahnya Sekitar 4.000 prajurit dari pasukan musuh mengepungnya dan menyerangnya dengan tombak dan panah sebelum dia sampai ke tepian sungai Namun dengan demikian Abbas AS dengan berani mampu mematahkan barisan musuh yang mengepung sungai Purot dan dia telah membunuh sekitar 80 orang dari tentara musuh untuk sampai ke tepian sungai Purot Setelah berjam-jam kehausan dan perjuangan yang terus menerus rasa haus menguasai seluruh tubuhnya Dengan begitu ketika dia sampai di air dia mengambil air dengan tangannya dan mengangkatnya ke dekat mulutnya untuk diminum Tapi sebelum dia meminum air itu dia teringat kepada Hussein dan keluarganya yang kehausan Langsung dia lemparkan air itu dan menolak untuk meminumnya Kemudian dia mengisi kantung itu dengan air dan dipanggulnya di atas bahu kanannya dan pergi ke tenda Imam AS sambil membacakan puisi kebanggaan ini Kehidupan setelah Hussein adalah aib dan penghinaan Aku harap Allah tidak membiarkanku hidup setelah Hussein Bagaimana aku bisa meminum air segar dan menyegarkan saat bibir-bibir kehausan Hussein sedang meneguk jawan kesyahidan Pada saat inilah tentara musuh mengepung Abbas dan menyerangnya dari semua arah supaya mencegahnya membawa air ke tenda perkemahan Ketika komandan Karbala yang pemberani ini hendak mencapai perkemahan Imam musuh memotong lengan kanannya Mereka kemudian dengan sekali pukulan pedang lainnya memotong tangan kirinya dan kantung air jatuh ke tanah Abbas tidak lagi memiliki tangan dan pada saat itulah musuh berani mendekatinya dan menyerangnya dan salah satu dari mereka memukul kepalanya dengan tiang besi dan dengan demikian Abbas mati syahid Diriwayatkan bahwa Abbas sebelum mati syahid berteriak Wahai saudaraku Tolonglah saudaramu ini Imam Hussein alaih salam dengan mendengar suara Abbas segera naik ke kudanya mematahkan garis-garis musuh dan pergi ke dekat saudaranya Abbas Beliau memeluknya menyeka darah dari wajahnya dan dia berusaha membawa tubuhnya yang terpotong-potong ke dalam tenda Tetapi Abbas berkata kepadanya Saudaraku Tinggalkan aku disini Aku malu untuk kembali ke tenda Karena aku telah berjanji untuk membawakan air bagi anak-anak yang kehabisan Terima kasih Terima kasih Terima kasih